Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjabat sebagai kekuaran Kemudian Kepala sekolah di SMP 1 Lengkong ya Mari untuk selanjutnya kita tanyakan kepada beliau Mulai Sesuai dengan yang saya katakan tadi Inilah mungkin Pak Dikipu kita Kata narasumber kami ya Pak Koko Kemudian kita tanya kembali Supaya lebih jelasan kepada beliau Bapak Assalamualaikum Kami disini ada tugas dari sekolah Bahasa Indonesia Tugasnya Mewancarai Mewancarainya public figure yang pastinya Siapa saja boleh Dan kami Alhamdulillah ada imajinasi Ada ingatan kepada Bapak Mudah-mudahan Bapak bisa menjadi narasumber yang baik Sesuai yang kami inginkan Pertama ya nama Bapak siapa Pak Nama pemberian dari orang tua Koko Koswara Bijaya Kemudian Pangkat atau jabatan Bapak Disini kan banyak yang dikatakan Bapak itu Orang ternama Terkenal lah di Ketamatan Mungkin pangkatan atau Jabatannya apa Pak Lebih terpinci lagi Kebetulan saat ini Saya menjabat Sebagai Kepala Sekolah SMB Negeri Satu Lengko Jabatan di organisasi Wakil Ketua PGRI Ketamatan Lengko Kemudian Jabatan di Keperamukan Sampai tahun 2019 Saya sebalik Ketua kuaran Alhamdulillah Berarti Bapak sangat berpengalaman Dalam hal organisasi Bapak ya Kemudian Pesan Bapak gitu Supaya kepada kita Atau misalkan Kita kan anak remaja Dalam hal organisasi Bapak kan mengatakan Barusan Banyak sekali Organisasi-organisasi Yang Bapak pegang saat ini Apa sih Pak Motivasi Bapak Kalau dikatakan Senang berorganisasi Emang sebetulnya Dari mulai Seperti kalian Adek-adek Waktu saya di SMA dulu Menjadi Ketua OSIS Dan pernah berkumpul Ketua OSIS Seluruh Indonesia Tingkat S.I.A.T.A. Dulu di Tirbon Pada tahun 1982 Kemudian Saya setelah jadi mahasiswa Saya aktif di Perhimpuran mahasiswa Islam Wapalapa Kemudian di Resimen mahasiswa Setelah Bekerja Saya aktif di PGRI Aktif di Organisasi-organisasi Profesi Selain itu Saya berpesan Kepada adek-adek Kalau hidup Di organisasi Kita jangan mencari Hidup di organisasi Tapi Hidupkanlah Organisasi Itu pesan saya Jadi jangan mencari Kehidupan di organisasi Tapi hidupilah Organisasi oleh kita Itu saja pesannya Karena Kalau kita sudah Membiasakan diri Berhidup di organisasi Dimanapun Kita ada Dimanapun Kita hidup Kita tidak akan Kekurangan teman Sangat Hebat sekali Mungkin Pesan-pesan Dari Bapak Tetapi Pak Sebelum Bapak Menyukai Organisasi Mungkin Bapak kan Adalah terbelakangnya Tidak Mengenal apa-apa Sebelum Bapak Mengenal organisasi Mungkin ada pengalaman Sehingga Bapak Termotivasi Ingin mengikuti Organisasi itu Jadi Bapak itu Ada keinginan Ingin mengikuti Organisasi itu Apa sih Pak Sehingga Bapak Ingin sekali Mengikuti organisasi Kemudian Apapun Bapak Semangat Kalau prinsip saya Organisasi Merupakan Sebuah wadah Untuk Mengembangkan Apa yang Kita punya Jadi Kalau kita Sudah hidup Di organisasi Semua Ide Kita bisa Mencurahkan ide Kita bisa Membawa Apa Membawa Misi Dan visinya Jadi Sebelum Kita masuk Ke organisasi Kita harus Menenamkan Terlebih dahulu Kepada jiwa kita Bahwa Organisasi Bukan Satu-satunya Sumber kehidupan Itu yang paling penting Karena kita Tidak Jangan Kita hidup Dari organisasi Tadi juga Jadi motivasi saya Hidup di organisasi Adalah Untuk Menghidupkan Organisasi Sehingga Nanti Kalau sudah hidup Apapun Yang kita Inginkan Karena Adanya Kebersamaan Dengan Anggota-anggota Yang lain Kita Tau Pengertian Organisasi Adalah Sebuah Wadah Kalau sudah Ada Wadah Apapun Bisa Masuk Itu Jadi Motivasi Masuk Ke Organisasi Apapun Yang penting Organisasi Profesi Kita Akan Bisa Menjalaninya Kita Bisa Menjalaninya Karena Kita Senang hidup Di situ Itu Motivasinya Tapi Di sisi lain Mungkin Ada sisi negatif Atau sisi positif Mungkin Pengalaman Bapak Ketika Bapak Masuk Di Organisasi Baik itu Pramuka Maupun Sebagai Ketua Osis Dan lain Sebagainya Bisa Diceritakan Pengalaman Baik Bapak Ketika Di Organisasi Kemudian Pasti ada Pengalaman Buruknya Supaya Motivasi Buat Kita Kalau Yang namanya Organisasi Kumpulan Dari Berbagai Kepala Kumpulan Dari Berbagai Orang Yang Berdisiplin Ilmu Berbeda Karena Wadah Sehingga Pahit Manisnya Hidup Di Organisasi Pasti ada Salah Satu Contoh Kita Dapat Mencurahkan Ide Itu Sebuah Keberhasilan Kita Tetapi Apabila Kita Tidak Bisa Membawa Organisasi Searah Yang Lebih Baik Itulah Segagalan Kita Jadi Pasif Manisnya Hidup Di Organisasi Apabila Kita Berhasil Mengembangkan Organisasi Itu Sukanya Tetapi Apabila Terpulis Sebuah Organisasi Itu Sebuah Dukanya Tentang Perkembangan Pramuka Pada Tahun 2013 Saya Dilantik oleh Kak Mabicap Bersama Kak Mabiran Saya Mencanakan Sebuah Program Pertama Ingin Membentuk DKR Yang Loyal Ke Atas Dan Loyal Ke Bawah Kedua Ingin Mempunyai Rumah Atau Kantor Perindukan Dari Kuaran Ketiga Ingin Mempunyai Ini Merupakan Sebuah Program Kuaran Bumper Bumi Perkemahan Tetapi Ketiga Tiganya Masih Dalam Proses Nah Mengenangi Keanggotaan Pramuka Terutama Khususnya Di tingkat ADAD Pendegak Saya Rasa Dua Tahun Kebelakang Semakin Terpuruk Mengapa Saya Pantau Di Saka Saka Kurang Begitu Ada Aktifitas Tetapi Di sisi Lain Ada Positifnya Keanggotaan Pramuka Di tingkat Pendegak Semakin Banyak Kuantitas Semakin Positif Namun Kualitasnya Perlu Dipertanyakan Mengapa Kakak Berbicara Demikian Karena Saya Yakin Dan Saya Percaya Karena Melihat Arsip Arsip Surat Yang Masuk Belum Pernah Pihak Kuaran Diundang Untuk Pelantikan Penegak Jadi Saya Yakin Saya Sudah Menjabat Sekitar Empat Tahun Sampai 2016 Belum Sekalipun Pernah Diundang Untuk Melantik Ade-ade Penegak Sehingga Sementara Pramuka Anggota Pramuka Yang Predikatnya Penegak Hanya Bersifat Kuantitas Sementara Kualitasnya Itu perlu Dipertanyakan Itu salah satu Alasan Kakak Secara Kualitas Bagaimana Tapi Suara Secara Kuantitas Bagaimana Ini perlu Dipertanyakan Anggota Semakin Banyak Tetapi Kreativitas Dari Anak Tersebut Tidak Mencerminkan Ini Sampai Sejauh Ini Perlu Adanya Kerjasama Di berbagai Pihak Terutama Antara Kuaran Harus Kerjasama Dengan Paramabigus Masing-masing Sekolah Koordinasinya Harus Semakin Dirapatkan Itu saja Jadi Pramuka Sekarang Diharapkan Di samping Kualitas Kuantitas Juga Refleksinya Kepada Masyarakat Kemudian Kan Kata Bapak Kurang Adanya Koordinasi Dari Ketua Ketua Mabigus Kemudian Apakah Atau Misalkan Sudah Bapak Merencanakan Suatu Forum Untuk Berkumpul Ketua Ketua Mabigus Untuk Merumuskan Atau Membicarakan Masalah Ini Karena Mungkin Ini Masalahnya Besar Ya Pak Sehingga Karena Ini Kata Bapak Juga Semakin Banyak Anggota Penegak Tetapi Dalam Kualitasnya Itu Belum Diuji Jadi Bagaimana Apakah Bapak Sudah Rencana Untuk Mengumpulkan Ketua Ketua Mabigus Untuk Merumuskan Masalah Ini Pak Dalam Program Kuaran Setiap Tahun Tidak Kurang Dari Empat Atau Enam Kali Rapat Koordinasi Dengan Para Pembina Pramuka Dan Para Mabigus Setiap Tahunnya Tetapi Sangat Disayangkan Banyak Dari Para Mabigus Yang Belum Paham Terhadap Pentingnya Adanya Pramuka Sehingga Setiap Rapat Yang Hadir Hanya Pembina Saja Sementara Pembina Tidak Bisa Mengambil Kebijakan Terutama Mengenai Keuangan Jadi Antara Program Kuaran Dengan Program Para Mabigus Di Kerjasamanya Itu Jadi Yang Kuaran Harapkan Untuk Kedepannya Apabila Ada Undangan Koordinasi Dari Kuaran Para Mabigus Semua Pangkalan Harap Hadir Jadi Ada Kerjasama Sementara Yang Berjalan Saat Ini Setiap Rapat Hanya Dihadiri Oleh Para Pembina Yang Tidak Bisa Mengambil Kebijakan Terutama Masalah Keuangan Kalau Misalkan Pembinanya Itu Diberikan Mandat Diberikan Tugas Oleh Gugus Depannya Misalkan Diwakilkan Saja Kepada Pembinanya Bagaimana Hidup Bisa Tidak Rata Masalah Keuangan Tidak Bisa Diburkan Oleh Pembinanya Karena Yang Memutuskan Tentang Pertahun Jawaban Keuangan Itu Adalah Mabigus Tetap Harus Hadir Mabigus Harus Hadir Dalam Lentong Masalah Koordinasi Antara Bungus Depannya Mungkin Mudah-mudahan Untuk Depannya Perlu Ditinggalkan Kemudian Pak Itu Mungkin Masalah Bungus Depannya Yang Memang Menjadi Masalah Untuk Pramuka Di masalah Tandakan Kemudian Pandangan Bapak Untuk Generasi Pramuka Sekarang Apakah Ada Harapan Pak Melihat Jangan Dilihat Dari Kecamatan Lalu Kita Lihat Kecamatan Kita Apakah Ada Harapan Untuk Depannya Pramuka Untuk Dima Jirah Melihat Anak-anaknya Ya Kalau Melihat Anak-anaknya Potensi Yang Ada Semakin Bagus Tetapi Kita Tahu Dalam AD ART Kepramukaan Yang Terserah Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pramuka Itu Bukan Milik Anak Sekolah Pramuka Itu Semua Masalah Sementara Yang Berpakaian Pramuka Adalah Anak Sekolah Nah Yang Diharapkan Dalam Undang-Undang Tersebut Bukan Pakaian Pramukanya Tetapi Jiwa Dan Hatinya Yang Berpramuka Nah Anak 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 Sekarang Berpakaian Pramuka Hanya Sebatas Pada Waktu Sekolah Saja Setelah Mereka Hengkang Dari Sekolah Tidak Melanjutkan Kuliah Atau Langsung Bekerja Lupa Terhadap Pramuka Betul Berarti Kalau Seperti itu Pramuka itu Seumur hidup Seumur hidup Yang namanya Pramuka Tidak ada Pensiun Betul Sekali Hebat Sekali Tetapi Pak Kalau Misalkan Pramuka Ini ya Pak Karena saya juga Alhamdulillah Sangat suka Sekali Dalam Pramuka Sistem Senior Junior Apakah itu Menang Pak Ada sistem Senior Junior Bagaimana itu Pak Kalau Dalam Tahapan Tahapan Pramuka Memang ada Ada Penggalang Ada Penegak Ada Penggalang Rakit Ya Penggalang Ramu Dan lain sebagainya Itu ada Tahapan Seperti itu Tetapi Pas Pelaksanaannya Yang penting Antara Senior Dan Junior Jangan ada Istilah Saling Dendam Itu yang Tidak diharapkan oleh Pramuka Nah Sementara ini Masih banyak Terjadi Pada Waktu Pelantikan Pada Waktu Pengulokan Dan sebagainya Yang disebut Dengan Senior Itu Seolah-olah King Of the Camp Jadi Rajanya Di Camping Padahal Yang disebut Senior Dan Junior Adalah Tahapan Tahapan Usia Contoh 11 Sampai 15 Itu Penggalang Itu Itu Ada Tahapannya Dalam Pramuka Itu Dilindungi Dalam Undang-Undang ADART Tetapi Antara Senior Dan Junior Itu Kebanyakan Salah Salah Penerapan Yang ada Di lokasi Di lapangan Itu Istilahnya Osma Penggojelokan Atau apa namanya Nah Dalam Pramuka Sekarang Tidak ada Istilah Penyiksaan Karena Pramuka Sekarang Yang ditanamkan Adalah Karakter Bisa Tidak Senior Mengubah Karakter Junior Mengubah Karakter Tidak Selalu Dengan Kekerasan Itu Aja Jadi Kalau Yang disebut Dengan Senior Dan Junior Itu Ada Tapi Tahapannya Usia Bukan Tahapan Kekuasaan Itu Yang harus Ditanamkan Kepada Anak-anak Kepada Anak-anak Anggota Anak-anak Pramuka Adik-adik Anggota Pramuka Jadi Senior Junior Boleh Ada Karena Ada Tahapannya Usia Itu Merupakan Suatu Pesan Mungkin Generasi Pramuka Baik Dimana Saja Berada Dan Mungkin Sedikit Pesan Mungkin Banyak Generasi Generasi Sekarang Yang Meminati Sebagai Anggota Pramuka Mungkin Ada Sedikit Yang harus Disampaikan Mungkin Dari Bapak Buat Generasi Generasi Penerus Anggota Pramuka Ataupun Generasi Generasi Bangsa Ada Ada Yang ditanyakan Ya Cukup saja Ya Bapak Mungkin Itu Wawancara Dari kami Mudah-mudahan Bisa Menjadikan Ilmu Buat Kami Semuanya Dan Mudah-mudahan Berhasil Banyak Semoga Ya